halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya usman kali ini saya akan membahas mengenai proses cuci darah menggunakan akses cdl atau catheter doblumen yang dipasang di leher dimana selang ini nyolok ke alteri ya guys, jadi darah diambil di leher ini lalu dialirkan melalui selang menuju ke mesin hemodializer atau mesin cuci darah di dalam mesin ini darah disaring atau difilter dari sisa-sisa hasil metabolisme, jadi zat-zat di dalam darah yang sudah tidak terpakai lagi itu disaring atau difilter disini dicuci sampai bersih lalu dialirkan kembali menuju ke tubuh pasiennya melalui selang yang satu lagi jadi sederlinnya dia double lumen ya, ada dua selang di dalam sederlinnya yang satu buat narik darah, yang satu lagi buat ngembalikin darah nah untuk proses darah sendiri apabila sudah terjadi gagal ginjal kronis itu dilakukan selama 4 jam setengah dan dalam seminggu itu dilakukan dua kali nah kalau disini saya jadwalnya itu hari Rabu dan Sabtu nah untuk proses darah menggunakan sedel ini sedelnya itu gak lama guys jadi cuma sekitar 3 bulan saja nah untuk akses yang lebih permanen nanti akan dipasang di tangan yang disebut dengan si Mino nah untuk cuci darah ini kenapa sih harus dilakukan dan kapan yaitu saat dimana kalian sudah mengalami gagal ginjal atau fungsi ginjal sudah tidak dapat berbekerja dengan baik ciri-cirinya biasanya bengkak dan terjadi keracunan sisa sermotobus berubah mentah nah untuk penyebabnya itu banyak salah satunya itu ada darah tinggi atau hipertensi terus diabetes batu ginjal dan lain-lain oke guys mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas doakan saya cepat sembuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga kesehatan ya guys apalagi di musim corona ini karena corona itu bisa juga menyebabkan gagal ginjal see you selamat menikmati selamat menikmati